Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, sekarang udah masuk bulan Februari dan itu tandanya aku mau cash staffing untuk gajian bulan Februari. Seperti biasa, untuk tabungan rumah aku gak ambil cash disini karena aku langsung top up ke pegadaian. Buat temen-temen yang belum tau aku nabung untuk tabungan rumah itu melalui apa, kalian bisa nonton video aku yang di atas ya. Selanjutnya, untuk pendidikan anak aku, aku nabung seperti biasa 50 ribu sebulan dan disini aku udah ada 1 juta dan sisanya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Alhamdulillah, untuk pendidikan anak aku sudah terkumpul 1 juta 900 ribu rupiah. Nah, aku mulai menabung tabungan pendidikan itu setelah anak aku lahir karena kebetulan waktu anak aku itu lahir, itu adalah pertama kali suami aku dapat kerja. Selanjutnya adalah tabungan pendidikan untuk adikku, ini adik suami aku, namanya Rania. Karena aku baru mulai menabung, baru banget, jadi ini aku baru terkumpul 250 ribu rupiah. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan selagi kita konsisten, insya Allah uangnya pun akan terkumpul ya temen-temen. Selanjutnya, untuk dana darurat, disini aku nabung seperti biasa 100 ribu per bulannya. Jadi disini aku udah punya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Alhamdulillah, sudah terkumpul 900 ribu rupiah. Untuk kedepannya aku belum tahu mau menabung dana darurat ini dalam bentuk apa, tapi sementara sambil menabung, aku mau simpan ini dalam bentuk cash dulu aja. Selanjutnya ada biaya perawatan rumah tangga, dan aku simpan 50 ribu tiap bulannya, tapi kayaknya sih kategori ini yang paling sering kepake. Dan sekarang aku punya 280 ribu rupiah. Dan ini ada kategori kendaraan, di kategori ini aku biasanya pakai untuk perpanjangan STNK dan perawatan motor. Dan di bulan ini kebetulan aku juga harus perpanjang STNK karena sudah mau habis, dan disini Alhamdulillah aku udah ada 415 ribu rupiah. Selanjutnya adalah kategori liburan atau hiburan, aku disini masih terus nabung 50 ribu per bulan, aku masih semangat banget buat nabungnya. Dan disini aku sekarang punya 450 ribu rupiah, Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya aku belum punya rencana mau liburan kemana atau kapan, karena kondisinya juga masih kurang kondusif, jadi kita nabung aja dulu sampai nunggu waktu yang tepat. Selanjutnya ada kategori medical dan ada kategori pakaian, ini aku nabung 25 ribu tiap bulan. Ini baru aku tambahin kategorinya beberapa bulan yang lalu. Dan sebenarnya kita baru dapet kabar juga, Alhamdulillah sekarang kalau uang kesehatan itu bisa dirembars dari kantornya pas suami. Tapi aku belum tau untuk kategori medical ini apakah akan dihilangkan atau tetap diadakan, nanti aku pikir-pikir dulu aja. Dan untuk cicilan HP, seperti biasa aku kumpulkan 100 ribu sebulan, dan sekarang aku punya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 350, ada 1 juta, 350 ribu, Alhamdulillah. Tapi kayaknya di video gajian bulan lalu itu aku salah ya teman-teman nyebutinnya, harusnya udah ada 1 juta, 250 ribu. Jadi insya Allah nanti 2 bulan lagi akan lunas ya teman-teman, amin. Untuk kategori tabungan, Alhamdulillah udah selesai. Rega rasanya kalau udah sisihin uang untuk tabungan, Alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman, disini aku gak ada niat pamer sama sekali untuk menabung atau untuk mengatur keuangan rumah tangga aku. Karena sebenarnya aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana cara mengatur keuangan dalam rumah tangga. Dan apa yang aku share ini mungkin juga ada beberapa yang kurang cocok untuk kalian. Jadi kembali lagi, silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Karena waktu awal-awal aku menabung itu juga aku cuma punya 3 kategori. Yang pertama itu untuk tabungan rumah, walaupun itu nominalnya sedikit banget kayaknya aku malu gitu kalau buat nyebut itu tabungan rumah. Dan yang kedua itu pajak kendaraan. Dan yang ketiga itu aku punya tabungan untuk pendidikan anak. Tentunya nominal yang aku tabungkan berbeda dari sekarang ya teman-teman. Aku dulu tuh bener-bener menyesuaikan dengan pendapatan yang aku dapatkan. Dan Alhamdulillah kalau kita konsisten untuk menabungnya, walaupun itu kecil, lama-lama juga akan menjadi besar ya teman-teman. Dan yang paling seneng kalau kita bisa berhasil untuk menggunakan apa yang kita tabung sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya untuk kategori belanja bulanan atau groceries, ini Rp200.000 setiap bulannya. Dan Alhamdulillah di bulan ini aku dapat kiriman beras dari kakak aku. Jadi mungkin untuk kategori groceries atau belanja bulan ini akan ada sisanya. Nggak kayak bulan lalu itu udah habis, bener-bener habis. Selanjutnya untuk kategori internet atau pulsa, ini Rp100.000. Senek anak Rp100.000. Sampah, air, dan gas juga Rp100.000. Dan untuk dana tatar duga juga Rp100.000. Sebenernya untuk biaya tatar duga ini masih kurang ya teman-teman kalau aku budgetin Rp100.000. Karena memang biasanya untuk kategori dana tatar duga ini aku pakai untuk kalau ada undangan, ada yang ulang tahun. Jadi kalau misalnya ada yang berbentrokan gitu pasti akan pakai uang tabungan lagi. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau ada rejeki aku akan tambahin budget untuk kategori dana tatar duga ini. Mungkin segini aja video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Semoga teman-teman yang lagi nabung, teman-teman tetap sehat, semangat, lancar rejekinya. Dan teman-teman bisa menjadikan kegiatan menabung itu sebagai kegiatan yang menyenangkan, bukan menjadi suatu beban. Oh iya, kalau kalian suka sama videonya, seperti biasa, kalian boleh kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.